Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahi ilham Oke teman-teman semuanya kembali lagi ke channel Natanetanak ya Channel dunia pertanian dan pertanakan khususnya di pertanakan gelinci Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Idriah Mohon maaf lahir batin Nah ini seringkali di malam-malam takwiran seperti ini Karena banyak sekali suara-suara bising Ataupun dari petasan, kembang api dan sejenisnya Seringkali juga kelinci kita banyak yang bermasalah Tapi tentu tenang saja ya Kalau kandang kita sudah terbiasa oleh kebisingan Jangan takut karena sudah nyaman Nah untuk teman-teman semuanya yang mengalami kendala Kelincinnya stres atau tidak doyan makan karena kebisingan yang mendadak Jangan takut ya, jangan khawatir Bisa kita berikan makanan-makanan tambahan agar dia tidak stres Contohnya adalah pisang Pisang yang mateng ya tentu saja dengan kulitnya tidak masalah Untuk jenis pisangnya juga tidak harus jenis apa ya Bebas Nah itu kita bisa berikan pisang Ataupun jagung manis juga bisa ya Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan stres Atau setidaknya mengurangi stres akibat suara-suara bising yang mendadak seperti ini Makanya sebelum memulai ternak paling tidak kita harus mengerti juga karakteristik kelinci Ya seperti apa Karena memang dia jika terbiasa di tempat yang sepi Sekalinya waktu mengalami suara-suara yang mendadak Yang berisik, yang bising itu bisa mengganggu kesehatan dan kenamanannya Maka dari itu perlu kita membuat kandang kita itu berisik ya Tidak masalah Nah ini sedang musim lebaran ya Alhamdulillah juga Kelinci-kelinci di kandang nat kelinci kebumen ini Banyak yang sedang berproduksi ya Dan Alhamdulillah juga aman-aman saja Menyusui masih lancar Anakan juga masih sehat-sehat ini Dan juga untuk penjualan Alhamdulillah juga ini naik ya Di tempat teman-teman semuanya bagaimana bisa dipantaulah Mungkin rezekinya di bulan Romadun dan di bulan sawal ini Nah ini ada yang keluar Kita bisa masukkan lagi ya Memang kadang-kadang ada anak-anakan seperti ini Jadi saat penyusu itu Dia masih menggantung di puting susu Giliran indukannya keluar Anakannya ikut keluar Nah ini yang jadi masalah juga Seringkali seperti itu Ketinggalan teman-temannya ya Jadi kita masukin lagi ke sini Nah ini buktinya Kelinci disini ini Nyaman-nyaman saja Walaupun tadi banyak sekali mercon Pembang api ataupun suara-suara yang bising Sedang menyusui nih Malam-malam Memang kalau untuk pakan yang bagus ya Kalau ini saya full pellet Ini jenis rek ya Jadi menyusuinya itu bisa Dua sampai tiga kali sehari Karena memang nutrisi yang bagus Membuat asih itu Produksinya meningkat Nah secara pelinci itu Kalau produksi asih meningkat Pasti dia akan menyusui berkali-kali Nah mungkin sebagian peternak Juga mengalami seperti itu ya Ini ada juga anak-anak yang sudah mulai keluar Tadi pagi sudah saya ambil lesboknya ya Masih aman juga Alhamdulillah Jadi doa dari saya Untuk teman-teman semuanya Semoga Ternaknya tidak ada masalah Di bulan Suci ini Juliun Fitri ya Semoga Tetap berkembang dengan baik Dan sesuai harapan Peternaknya masing-masing Oke terima kasih ya Yang sudah menyimak Dan setia Di channel ini Channel Natani Ternak ya Ini channel dunia pertandingannya khusus Membahas tentang Kelinci Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Natani Ternak Tentang semangat dan optimis Terima kasih telah menonton